Oke, saya di sini akan memakai dua bahasa, nanti akan mixed language, jadi karena pemateri kita juga dari native speaker, Miss Nicole Arya, dan juga nanti ada Pak Didik juga, namun karena kebanyakan peserta adalah dari Indonesia, maka nanti mungkin kita akan memakai bahasa Indonesia juga. Baik, saya buka kembali. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining our event today, Reputable Publication Update, held by Klinik Jurnal, in collaboration with ENAGO as a global leader in publication support and language services. Klinik Jurnal is an official institution under the Global Science Company, which is committed to providing professional services and legal assistance projects in order to build the image of Indonesian publication globally. My name is Konita Turhasana. For the next two hours, I will get this event, and we will thoroughly explore the manuscript publication strategy and preparation. I am very happy to see you all here and welcome all of you to this workshop. So, today we have two speakers with us here. The first one is Mr. Didik Huswa Utomo. Good afternoon, Mr. Didik. Hello, good afternoon. Assalamualaikum. Mr. Didik Huswa Utomo is a founder of Klinik Jurnal and also a Solusi Skobus Community Indonesia. And he will, today, he will deliver topic about avoiding predatory journals and automatic journal finders in reputable publishers. So, I will read his, his brief, Curriculum 50. Sorry. Mr. Didik Huswa Utomo is now currently active as a PhD student at Nagoya University and he, he, his research interest is about natural product mode of action drugs development, about protein target identification, and about molecular docking and dynamic simulation. So, currently, Mr. Didik is the owner of some of academic startups in Indonesia. There are Inview Indonesia, clinic journal, and also academicity and future science. So, as we can see in our screen today, he has so many international publication with total article 34. And we hope today we can learn from him about the how to, how to publish the article in reputable publication, and hopefully we can get a good knowledge together. Okay. I think, I think it's enough. So, please welcome Mr. Didik Huswa Utomo. You can deliver the material and the floor is yours. Eh, terima kasih banyak, Bukou Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk meeting kali ini kita akan pakai dua bahasa ya, Bapak-Ibu. Jadi, di sini kita, terutama kami dari klinik jurnal, itu punya niatan ya, apa namanya, bagaimana membantu para dosen terutama bisa publikasi di jurnal-jurnal berreputasi tinggi. Sehingga kami coba hubungi Miss Nicole, itu dari Enago. Enago memang leading ya, dalam asisten, bukan asisten, dalam memberikan layanan proofreading terutama. Dan kami juga kerjasama dengan Enago, sehingga harapannya adalah di meeting kali ini, itu kita semuanya memahami bagaimana sih proses atau trik ya, terutama, untuk bisa tembus ke publisher yang besar. Atau yang populer. Nah, untuk meeting, untuk topik saya sebenarnya adalah topik-topik yang sering kita bahas, terutama di grup solusi sekopus, ataupun yang menjadi permasalahan mahasiswa ya. Yaitu banyak sekali yang terjumpa di predator jurnal, diskontinue, ataupun bagaimana sih cara menentukan target jurnal yang mudah gitu. Nah, ini akan banyak kita bahas, terutama bagaimana tips dan triknya dan diskusinya nanti. Harapan kami sebenarnya adalah diskusi ya, meeting kali ini bukan kuliah gitu. Jadi, diskusi coba kita akan maksimalkan untuk hari ini sampai 2 jam ke depan. Untuk diskusinya nanti boleh Bahasa Nisa, Bahasa Inggris ya, nanti Bu Konita bisa membantu untuk mengarahkan ketika diskusi dalam Bahasa Nisa dan Miss Nicole bisa memberikan feedback-nya. Mungkin nanti Miss Nicole join-nya sekitar 4.30 dari konfirmasi ke saya. Terkait dengan topik yang ingin saya bawakan, jadi kita memang harus memahami dulu ya, ini terutama untuk mahasiswa. Mungkin para Bapak-Ibu dosen sudah sangat memahami lah gitu, terkait dengan hal-hal ini. Dan yang kita harus pahami memang adalah terminologi dan masalah utamanya ya. Kalau kita paham terminologinya dan masalah utamanya itu insya Allah semuanya akan bisa menghindari atau bisa, tidak akan terjebak lah di jurnal-jurnal seperti ini. Yang pertama ada predatori, itu sudah banyak sekali dikenal, yang awalnya adalah bilis, yang kedua ada nama hijack jurnal. Ini yang saat ini itu sebenarnya miris ya. Banyak sekali orang-orang yang publis di jurnal yang dikatakan Tridex Kopus, tapi sebenarnya nggak akan ada di data Tridex Kopus gitu. Karena sebenarnya mereka publis di hijack jurnal gitu. Atau fake jurnal. Nah ini coba nanti akan kita bedah, terutama nanti mungkin ada pertanyaan dari beberapa peserta ya, mungkin pengalamannya ataupun memastikan, nanti coba kita bantu pastikan bersama juga, ada tim Tridex Jurnal yang siap diskusi hari ini. Yang ketiga ini diskontinue, ini yang ingin saya bahas sebenarnya, lebih saya tekankan. Kalau predatori mungkin sudah banyak yang memahami, tapi diskontinue ini yang mungkin menjadi perhatian penting kami ya. Karena orang-orang mengatakan bahwa, yang kita nggak tahu diskontinue apa, nggak itu kan urusannya skopus gitu kan ya. Jadi ada sebenarnya, ada tanda kutip itu, kita sebenarnya tahu mana jurnal-jurnal yang bagus dan tidak gitu kan ya. Jadi jurnal-jurnal yang berpotensi atau potensialnya diskontinue itu sebenarnya dari awal sudah kita ketahui gitu. Terutama ketika jurnal-jurnal tersebut itu tidak ada peer review-nya. Nanti coba kita breakdown lebih detail lagi, sehingga tidak menyalakan skopus-nya ya. Ini kenapa ya skopus kok diskontinue? Sebenarnya adalah kita harus instropeksi diri dulu, kenapa kita memilih jurnal tersebut. Nah yang terakhir adalah vanity press. Ini mungkin nggak banyak ya yang mengenal gitu kan ya. Vanity press ini banyak digunakan istilahnya itu ketika ada penawaran penerbitan buku, tapi penerbitannya itu tanpa editing, tanpa check quality control juga, dan biasanya autornya yang bayar. Kalau di jurnal mungkin udah biasa ya, ada open access, close access, tapi di buku biasanya justru autornya itu dapat royalti, atau dapat profit gitu, bukan diharuskan membayar. Nah untuk terminologinya, terutama untuk ke mahasiswa ya, jadi jangan sampai nanti terjebak di salah satu ini. Yang kita tekankan adalah yang predatory itu awalnya memang di Billis, atau Jeffrey Bill yang menginisiasi ini, dan cirinya adalah artikel itu diterima tanpa proses review. Dan semuanya open access. Tapi ada catatan ya ini ya, terutama ke Bapak Ibu dosen, ada beberapa jurnal India, itu tidak akan digolongkan sebagai predatory. Kenapa tidak akan digolongkan sebagai predatory? Karena mereka sistemnya bukan open access. Tapi mereka menggunakan skema predatory. Istilahnya gini, autor itu disuruh membayar artikelnya, tapi artikelnya itu orang lain nggak bisa baca. Kalau mau baca harus tetap bayar. Jadi mereka cerdik ya caranya ya. Jadi itu skema yang benar-benar baru, autor bayar, tapi artikel tetap dijual. Biasanya pabrik-pabrik besar itu cara mendapatkan uang adalah autor bayar, tapi yang membaca nanti gratis. Nah yang hijack jurnal ini, akhir-akhir ini baru dulu sekitar 3-5 tahun yang lalu belum banyak ya. Baru sekitar 1-2 tahun ini itu ketika pabrik predatory sudah banyak dihindari. Sudah tidak banyak yang terjebak, sudah banyak yang mulai sadar lagi. Tapi muncul hijack jurnal. Hijack jurnal ini diklon website-nya. Namanya persis sama ya. IASnya persis sama. Tapi bagaimana ya cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah abstrak yang muncul di, atau terbitan yang muncul di website tersebut tidak akan muncul di skobus.com. Itu mungkin nanti mahasiswa yang harus pastikan ketika memilih jurnal, oke saya publish di Skobus, tapi dipastikan dulu lagi. Apa namanya? Indexingnya. Yang ketiga, discontinue. Ini yang marah ya. Jadi jurnal itu sebenarnya discontinue itu karena dia tidak menjaga integritas akademiknya. Itu apa sih sebenarnya yang termasuk proses peer review, terus termasuk bagaimana dia menerbitkan dalam jumlah yang wajar. Jadi ada beberapa jurnal yang skobus, yang ketika sudah baru terindeks skobus, mereka itu langsung menerima artikel dalam jumlah ratusan per isu. Sehingga kemungkinan besar jumlah-jumlah seperti itu akan didiskontinue dari skobus karena tidak menjaga kualitas. Dan otomatis ya, kalau menerima paper dalam jumlah banyak, pasti tidak ada proses peer review yang dilakukan. Yang terakhir tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya ini untuk lebih menekankan saja, yaitu vanity press, itu biasanya kita dapat email-email dari penerbit-penerbit itu, silakan terbitkan bukunya di kami. Biasanya buku tesis, hasil tesis ataupun hasil disertasi, itu biasanya ditawarkan untuk publikasi. Lupa saya itu namanya publisher-nya. Yang jelas, skema-skema seperti itu biasanya ditawarkan ke inisial karir di akademik, dan akan banyak tawaran-tawaran di email Bapak-Ibu, semuanya terkait dengan penerbitan, terutama jika sudah pernah publikasi, pasti akan ada penawaran-penawaran seperti itu. Nah ini yang menjadi permasalahan utama, tapi tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa hindari adalah bagaimana meningkatkan kualitas artikel kita saja nanti. Jadi masalah utama adalah untuk kelulusan. Saya sendiri sebagai student, sama seperti rekan-rekan semuanya yang di sini juga sebagai student, cuman saya lebih banyak fokus terhadap publikasi sejak awal. Saya di sini S3 itu diwajibkan publikasi hanya satu, lebih berat di Indonesia sebenarnya, yang mewajibkan dua publikasi sekogus. Kalau di Jepang itu S1, S2, S2 itu tidak ada publikasi sama sekali. Jadi itu yang membedakan, dan itu memang kebijakan, kalau menurut saya lihat memang bukan kebijakan dikti, itu kebijakan dari instansinya masing-masing, atau mempresor, atau bukan mempresor ya, atau mewajibkan dosennya terutama, biar berkarya. Jadi kelulusan itu diharuskan ada publikasi. Tapi kalau kita berkaca ke luar negeri seperti Jepang, ataupun negara-negara yang lainnya, itu tidak ada S1, S2 publikasi. Biasanya S3 yang wajib publikasi. Yang akademik karir, ini memang wajib ya Bapak Ibu semua yang menjadi dosen, yang bukan hanya untuk karir juga sih sebenarnya. Kita berkarya atau menghasilkan ilmu yang bermanfaat, Patis juga ingin publikasi. Nah yang saat ini menjadi tekanan, dan sering juga diskusi dengan kami terkait dengan output dari riset ya, output dari financial support atau riset grant ya, dari pemerintah, itu wajib ada luaran publikasi. Kalau nggak ada luaran publikasi, nggak bisa mengajukan lagi. Nah ini yang menjadi tantangan juga, karena nggak mungkin bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan, jadi perlu waktu juga. Sehingga tuntutan-tuntutan seperti ini, itu yang menjadikan orang-orang itu terlibat di predatory, hijack, ataupun diskontinue jurnal. Dan akhirnya Indonesia termasuk negara yang paling berkontribusi terhadap reputasi jurnal-jurnal predator. Bahkan ada istilah kalau jurnalnya sudah dikuasai atau dipenuhi orang Indonesia, ya sebaiknya dihindari. Nggak lama lagi akan diskontinue. Itu hal-hal ciri-ciri yang sudah menjadi rahasia umum lagi. Nah bagaimana sih menghindari semua itu? Jadi yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas artikel itu sebenarnya yang paling utama agar bisa diterima. Nanti ini detailnya mungkin Miss Nicole akan banyak ya membahas bagaimana kualitas artikel. Yang kami sarankan sebenarnya untuk proses publikasi adalah native proofreading sebenarnya. Karena saya sendiri ya, bukan hanya saya sendiri, saya berpengalaman dengan beberapa profesor di Jepang juga, mereka, karena kita bukan native ya, mereka tetap menggunakan, masih publikasi sudah bagus-bagus ya, profesor itu. Tulisannya saya baca itu sudah bagus, tapi sebelum disubmit itu mereka pasti menggunakan native proofreading gitu, untuk high qualified publikasinya dan masuk ke impact factor yang tinggi. Nah ini yang ingin saya tekankan dan apa namanya ya, biar kita sadarlah gitu. ternyata negara kita itu kontribusi tinggi juga. Ya mungkin ada laporan juga dari publikasi kita meningkat 400% gitu, dari beberapa tahun lalu gitu. Ya meningkatnya banyak sekali, tapi meningkatnya itu hampir semuanya di predatory gitu. Itu yang membuat saya itu gimana ya, jadi waktu awal itu klinik-klinik jurnal yang kita inisiasi itu, bagaimana orang-orang itu bisa publikasi di jurnal bagus. Karena mereka sebenarnya bukan nggak bisa ya, tapi nggak punya waktu saja gitu. Dan ini yang coba kita tekan bagaimana di Indonesia itu agar predatorinya menurun gitu. Jadi kita terang-terangan ya, lalu di forum publik gitu, ini jelek, ini jangan dipakai, dan lain-lain. Ini ditawarkan di sini, jangan dipakai, dan lain-lain gitu. Itu kita coba untuk berikan edukasi ke publik. Dan alhamdulillah ya, kalau dulu itu Elsevier itu paling nggak itu sekitar 6 bulan sekali baru evaluasi diskontinue. Saat ini 2 bulan sekali evaluasi diskontinue. Ini membuat dosen itu ketar-ketir ya. Ataupun mereka yang sudah kehilangan uang banyak untuk publikasi. Itu waduh sudah diskontinue ini gitu kan. Itu nggak jadi ke ngajukan ke guru besar dan lain-lain. Dan ini nggak bisa dituntut. Saya itu bingungnya penipuan seperti ini, itu nggak bisa dituntut. Baik itu fake jurnal, ataupun ke jurnal-jurnal yang nakal lah istilahnya. Itu nggak bisa dituntut. Karena apa? Karena papernya sudah publik gitu. Dan tidak menipu sebenarnya. Jadi yang disalahkan adalah autonya sendiri. Kenapa Anda nggak ngecek ulang gitu kan ya. Jadi ini kalau dihukumkan, saya pikir-pikir. Saya itu diskusi dengan teman saya. Bisa nggak ya autor-autor yang dirugikan karena diskontinue, karena predatori, karena fake jurnal itu apa namanya, mereka menampu jalur hukum gitu. Agak sulit karena semuanya sudah dipenuhi dan rata-rata memang di luar negeri ya itunya vendornya. Meskipun agen-agenya ada di Indonesia. Nggak mungkin nanti hukumannya di akhirat lah. Bukan sekarang gitu. Nah nanti ini ada, ini salah satunya ini yang baru Januari kemarin ya diskontinue. Ada webologi. Webologi itu juga populer juga. Dalam artian banyak ditanyakan di grup-grup bahwa ini bagus apa tidak gitu. Bukan bagus apa tidaknya ya. Mereka itu hanya menerima judulnya saja webologi. Tapi artikel yang masuk itu banyak-banyak gitu ya. Skopnya bermacam-macam gitu. Dan menerbitkan ratusan artikel dalam satu isu dan sudah didominasi orang-orang Indonesia. Ketika diskontinue seperti ini ya, pasti ya mereka kecewa gitu kan ya. Dan ada sebagian yang menyalahkan skopusnya dan kurang instropesi diri sendiri. Dan dengan diskusi seperti ini atau meeting seperti ini, kita bisa instropesi diri sendiri. Kenapa kok saya milih ini? Bagaimana ke depan saya nggak milih lagi? Dan apa sih solusinya dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah memahami seperti ini untuk sharing gitu. Itu yang akan kita tekankan ke depan. Jadi, saya tidak mengambil dari beberapa referensi yang ada di internet. Tapi saya coba kumpulkan dari diskusi kita di forum ya, terutama di forum publik Solusi Skopus, yaitu bagaimana sih memahami ciri-cirinya. Terutama mahasiswa yang baru kenal dunia publikasi. Nanti kalau dapat LOE, jangan seneng dulu ya. Jadi, saya submit dapat LOE. Oke, apa namanya. Bisa lulus. Dicek dulu ada peer review-nya apa tidak. Jadi, yang pertama adalah semua jurul-julul yang dikatakan kurang bagus. Itu pasti tidak ada proses peer review. Jadi, tidak ada. Ini juga diakali juga sama penerbit gitu kan ya. Diakalinya gimana? Yaitu peer review-nya itu nggak ada substantifnya. Jadi, formatnya saja yang harus diperbaiki gitu. Terus, apa ya. Bahasanya gitu. Jadi, nggak ada. Menyentuh konten nggak ada sama sekali. Tapi, dikti juga lebih pinter lagi gitu kan ya. Jadi, dikti itu mengharuskan semua bukti korespondensi, semua bukti peer review-nya mana. Bahkan beberapa author yang kontak ke saya apa. Jadi, saya ingin dapat review-nya cuma dari satu reviewer. Reviewer keduanya nggak ada, nggak diterima gitu. Waduh, ini aneh juga ya. Maksudnya memang mengharuskan double peer review gitu. Nah, itu salah satu apa namanya ya. Solusi ataupun bagaimana kita ke depan tidak sampai terjebak ya. Pasti nomor satu ini adalah peer review itu yang utama gitu. Karena tujuannya jangan sampai kita mempublikasikan hasil riset yang salah ya. Atau hasil riset yang masih immature yang nanti apa ya. Malah dosa jariah lah kalau mengarahkan orang ke yang salah. Harus ada orang yang bertanggung jawab untuk mereviewnya. Nah, biasanya ciri yang kedua itu ada garansi ya. Garansi, pasti publis satu bulan gitu kan ya. Dan ini biasanya memang ditawarkan oleh broker atau agen ya. Baik itu perorangan, instansi. Tapi biasanya banyaknya perorangan yang mengatakan apa namanya. Oke, saya bantu ya nanti ya. Ini mungkin satu dua bulan sudah selesai gitu. Saya katakan biasanya di forum itu. Kalau kepepet, biasanya predator itu masih dipakai oleh mahasiswa. Tapi jangan sampai merugikan supervisernya. Jangan sampai merugikan pembimbingnya gitu. Itu nama baik loh ya. Nama baik pembimbing dan lain-lainnya. Kadang-kadang mahasiswa demi lulus itu nggak memperhatikan pembimbingnya gitu. Jadi ada yang bilang pembimbing saya nggak peduli dengan publikasi saya. Ya tapi kan namanya kan dicatutkan ya. Dan itu ketika sudah publis. Namanya pembimbingnya jadi dan citra baik itu nggak bisa dipulihkan. Kalau sudah jejak digital itu sudah masuk ke internet. Yang ketiga itu pasti super cepat ya. Satu dua hari itu ataupun satu bulan ya itu bisa selesai proses publikasi. Dan banyak sekali isinya seperti itu. Nah yang penting juga itu dicek di skopus.com itu jumlah publikasinya itu meningkat tajam. Biasanya meningkatnya itu dua atau tiga kali lipat gitu. Nah meningkatnya, meningkat boleh. Tapi tidak boleh dua sampai tiga kali lipat biasanya. Nah ini yang satu, dua, tiga, empat, yang kelima itu sudah didominasi oleh autor dari negara-negara tertentu. Biasanya ini saya nggak sebutkan Indonesia. Ini tapi biasanya memang orang-orang Indonesia sudah mendominasi di jurnal-jurnal tersebut itu. Ya sebaiknya kita hindari gitu. Atau kita tanyakan dulu ke forum-forum ataupun di grup-grup bapak-ibu yang join lah gitu. Nah yang terakhir yaitu adalah skopnya gitu. Jadi biasanya adalah nama jurnalnya apa, misalnya linguistik ya. Tapi papernya adalah ekonomi gitu. Atau jurnalnya adalah edukasi, papernya adalah life science gitu. Atau jurnal farmasi. Kemarin itu banyak sekali jurnal farmasi, tapi papernya itu paper sosial. Jadi ketika jurnalnya tidak, skopnya tidak match dengan paper yang dimublikasikan, itu termasuk ciri-ciri, kecuali jurnalnya multidisciplinary ya. Ketika di awal dia sudah klaim bahwa dia multidisciplinary, seperti Helion. Helion itu punya L-sevier, itu multidisciplinary. Jadi dia menerbitkan artikel dari life science, artikel dari social science, semuanya diterbitkan oleh Helion gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita memahami ciri-ciri tadi, kita memahami bagaimana solusi, cara menghindarinya. Ketika masuk ke skopus.com, itu pastikan ini ada tulisan coverage discontinue in skopus. Itu berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana kalau hanya tulisannya adalah sampai 2021 atau sampai 2020, tapi nggak ada tulisan discontinuenya gitu kan. Itu tetap terindeks skopus sebenarnya. Karena proses indeksing atau evaluasinya ini dilakukan dalam setahun sekali. Jadi tidak bisa langsung up to date saat ini juga atau saat itu juga. Nah, ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu misalnya, ini publikasinya itu meningkat ya. Ini sempat miss antara 30-an, 213, 225, jadi meningkat menjadi ratusan. Jadi halal, kalau kita cek jumlah ini mungkin ke websitenya itu pasti artikelnya banyak yang itu, banyak yang nggak sesuai dengan skopnya. Nah, sekarang bagaimana ya cara menghindarinya ya? Cara menghindarinya sebenarnya ya, karena ketika sudah tahu ciri-cirinya, itu mudah sekali ya. Jadi ya terutama cek mandiri dari apa namanya, kriteria yang saya sebutkan di atas, itu sangat mudah sekali tadi itu bisa dicek gitu. Yang kedua itu adalah yang ini yang saya lakukan biasanya. Ketika saya ragu itu menggunakan Simago.gr gitu. Itu ada bagian komen ya, di bawahnya Simago itu ada bagian komen. Banyak sekali biasanya orang-orang yang komentar gitu. Baik komenternya bagus atau komenternya negatif. Itu bisa kita jadikan patokan gitu. Untuk apa namanya, kita jadikan acuan untuk menjudge bahwa ini jurnalnya bisa dipercaya apa tidak gitu. Karena sudah ada beberapa orang yang samit ke sana biasanya. Terus apa namanya, komplain gitu. Komplainnya di komennya Simago gitu. Dan yang terakhir mungkin cek di skopus.com ya, untuk memaksikan status tadi itu ya. Atau yang solusi mudah biasanya. Ini kalau kita sibuk atau kita nggak yakin dengan diri sendiri, biasanya tanya di forum ya. Yang ada forum telegram, itu sekitar 7.300an ya. Baik itu dosen atau mahasiswa. Di sana kita bisa langsung tanya ya. Jadi saya ditawari jurnal ini misalnya. Coba dibantu cek gitu kan ya. Nanti ada banyak orang sekali yang ingin menjelaskan bahwa ini tuh bagus, apa tidak. Kalau mau minta saran ke jurnal yang queue berapa juga, banyak orang-orang yang akan sharing di sana. Saya sukanya satu grup itu adalah, saya kan tidak bisa selalu online ya. Tidak bisa selalu buka HP untuk cek grup telegram. Tapi ada banyak sekali orang-orang baik yang mau sharing terkait dengan pengalaman. Karena sebenarnya banyak orang-orang yang berpotensi atau banyak orang-orang yang qualified dalam proses publikasi atau memahami jauh-jauh lebih baik daripada yang kami pahami di klinik jurnal. Tapi tidak banyak orang yang mau berbagi atau mau sharing gitu ya. Urusan predator ya urusanmu sendirilah gitu. Nggak ngapain kamu. Jadi apa ya, nggak peduli dengan penderitaan orang lah gitu. Jadi kita coba kalau Bapak Ibu di sini ada pengalaman ataupun nanti, atau sudah berpengalaman di jurnal top-top gitu ya. Itu coba berbagi ke mahasiswa. Karena tips dan trik itu kan dari pengalaman ya. Bukan dari studinya juga sih. Bukan dari, tapi banyak juga yang sudah studinya istikahat. Tapi publikasinya kan juga masih sedikit juga ada gitu kan ya. Jadi terkait dengan pengalamannya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah berpengalaman silahkan sharing gitu kan ya ke grup-grup publik seperti ini. Sudah hampir 30 menit ini Bukonita. Yang mudah adalah mencek predatory. Tapi ini sudah banyak ya, sudah banyak ditinggalkan ya. Dalam artian banyak yang sudah tahu bahwa ini predatory jadi tidak digunakan. Sehingga kita harus ceknya itu lebih banyak ke manual, ke cek-cek skopus.com atau ke forum dan lain-lain gitu. Karena banyak jurnal-jurnal yang ditawarkan yang eloy cepat itu nggak ada di predatory. Tapi tiba-tiba diskontinue gitu. Kalau masuk predatory pasti otomatis jurnalnya akan diskontinue gitu. Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah dengan cara bilis. Yaitu bilis.net itu bisa dicek. Yang kedua itu ada namanya cek jurnal ya. Klinik jurnal.com itu klinik jurnal coba memudahkan ya. Memudahkan para dosen ataupun mahasiswa. Kalau bingung mencari di bilis.com itu bisa langsung search saja di cek jurnal. Sehingga bisa tahu bahwa ini predatory apa tidak. Itu cara-cara yang mudah lah gitu. Ini hal penting juga. Jadi sebenarnya predatory itu bukan hanya isu terkait jurnal-jurnal internasional ya. Jadi sebenarnya banyak jurnal-jurnal nasional itu juga predatory juga gitu. Predatory dalam artian apa? Mereka itu tidak melakukan proses review juga gitu. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Karena konsekuensinya adalah bukti peer review-nya ataupun bukti korespondensinya tidak akan bisa kita siapkan. Nah solusinya bagaimana kalau untuk jurnal-jurnal nasional itu yang pertama adalah cek editorial board-nya ya. Siapa sih editornya gitu kan ya. Apakah dia sesuai bidang keilmuannya gitu kan ya. Nah yang kedua itu indexing listnya ya. Indexingnya di mana gitu. Jadi kalau ditulisnya indexing di WOS gitu ya. Jangan langsung percaya gitu kan ya. Maksudnya harus ada cross-check ulang lagi gitu kan ya. Jadi tidak selalu apa yang ditampilkan di website itu adalah yang akurat gitu. Terus cek reputasi dari publisernya. Dia terafiliasi dengan organisasi apa ataupun komunitas apa. Bagaimana dia bisa mendapatkan paper-paper dan lain-lain. Itu mungkin bisa di cross-check lebih lanjut terkait dengan jurnal-jurnal di dalam negeri gitu. Selanjutnya adalah ini yang menjadi permasalahan juga ya. Dan saya juga ingin penekanan di sini yaitu terkait dengan conference proceeding. Ini menjadi polemik karena banyak sekali konferen-konferen di Indonesia. Itu mengklaim outputnya adalah proceeding skopus, proceeding di skopus gitu. Jadi padahal, bukan padahal ya, kenyataannya gitu. Itu setelah 2-3 tahun itu tidak ada yang tridex skopus gitu. Dan akhirnya autor-autornya ya komplain gitu kan ya. Komplainnya biasanya di grup yang saya kelola gitu. Sehingga saya memahami, saya cross-check ke belakang gitu kan ya. Jadi ada beberapa publisher memang harus dihindari ya. Jadi ketika ada klaim itu terindeks skopus, itu dipastikan dulu publisernya apa gitu kan ya. Atau cek lah track recordnya. Konferen sebelumnya bagaimana? Maksudnya bukan hanya konferen yang diadakan panitia tersebut. Tapi proceeding kan pasti punya ISSN. ISSN-nya cek saja di data publis skopus gitu. Ada nggak datanya gitu. Nah kalau yang sudah pasti ya Bapak Ibu ya, Kalau ngikuti konferen itu pasti Trindas Skopus adalah Publisernya adalah IOP, AIP, sama IEEE gitu. Cuman ini kan bidang-bidangnya kan nggak ada social science ya gitu. Yang ada kan life science. Orang-orang social science itu bingung gitu. Mana proseding yang bisa dipakai? Dulu pernah IOP itu menerima social science. Akhirnya IOP pernah dikeluarkan dari Skopus gitu. Karena dia tidak komitmen menjaga reputasinya gitu. Dalam artian bidangnya apa, nerima papernya apa gitu. Tapi mereka melobi ya. Mereka bisa melobi ke Skopus dan akhirnya saat ini ketat sekali di IOP. Banyak sekali paper-paper di-reject di IOP gitu. Ada juga proseding yang diterbitkan oleh top officer ya. Seperti Elsevier, Springer, dan lain-lain. Itu bolehlah digunakan. Kalau Bapak Ibu nanti cek ada conference, terus ada prosedingnya itu dari penerbit-penerbit top yang sudah ada terkirikannya di Skopus boleh digunakan. Tapi tetap harus hati-hati ya. Klaim terkait dengan terindeks Skopus di proses proseding. Proses publikasi proseding. Nah, konsekuensinya. Konsekuensinya apa sih sebenarnya? Ini yang paling atas. Itu yang paling menjadi perhatian saya. Terutama reputasi negara sebenarnya. Kalau individual, urusan anda masing-masing itu juga sebenarnya oke lah. Reputasi pribadinya yang cedera gitu kan. Tapi negara kita jadi kena gitu kan ya. Jadi ketika saya sharing dengan rekan-rekan BPI dan lain-lain itu, ini peneliti Indonesia ini jadinya citranya buruk ya gitu. Karena kontribusi individu-individu tadi itu tidak memperhatikan gitu. Jadi kita dikenal sebagai negara yang penghasil papernya predatory semua. Nggak qualified semua artikelnya. Aduh ini gawat ini gitu. Ini urusannya dengan bangsa ini gitu. Nggak ada yang peduli gimana ya orang-orang ini ya gitu. Jadi ya mungkin mereka pedulinya dengan diri sendiri. Tapi kita dengan adanya forum seperti ini, kita coba sadar bahwa kontribusi kita mungkin belum bisa banyak membeli ke negara. Tapi paling tidak jangan merusak lah gitu kan ya. Dengan banyak menerbitkan di artikel-artikel di jurnal predatory. Yang ketiga mungkin no citation ya. Ini efeknya mungkin signifikan untuk dosen yang ingin mengajukan riset grant dan lain-lain karena nggak akan ada high index dan lain-lain. Nah yang ketiga itu adalah artikelnya hilang gitu. Ini juga ada juga yang kontak saya gitu kan ya. Saya pernah publish di sini tapi kok artikelnya sudah nggak ada ya. Websitenya sudah down, sudah nggak ada lagi gitu. Karena sudah discontinue dari Skopus gitu. Itu siapa yang tanggung jawab gitu kan ya. Nggak ada yang tanggung jawab gitu kan ya. Jadi artikelnya hilang gitu. Kalau uang hilang itu sudah pasti ya. Dan biasanya nggak sedikit ya. Di atas 10 juta lah biasanya yang harus dikorbankan untuk proses-proses seperti ini. Itu kalau satu autor, kalau ratusan ribu autor kan uang hilang semua gitu kan ya. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 itu adalah konflik dengan supervisor. Ini biasanya supervisernya yang marah gitu. Sering sekali ini. Terutama karena tidak izin tadi itu. Dan biasanya supervisor kita itu harus kita jadikan itu ya. Corresponding ya gitu. Jadi jangan tiba-tiba publish baru izin supervisernya. Ini terutama yang mahasiswa. Yang satu status lah dengan saya juga masih mahasiswa itu. Kita harus benar-benar diskusi dengan supervisor masalah penerbitan ini gitu. Jangan sampai nanti terbit di jualan predatory supervisornya baru tahu. Nanti mereka akan sangat-sangat kecewa. Dan mungkin hubungan baiknya akan rusak ya kalau masalah seperti ini. Kalau useless atau tidak berguna itu pasti ya. Nggak akan ada yang baca dan lain-lain. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Karena perjuangan penelitian itu sangat sulit ya. Untuk mendapatkan data yang bagus dan lain-lain gitu. Nah untuk bisa publikasi di top publisher. Nanti Miss Nicole akan sharing ya. Terkait dengan bagaimana tips dan triknya. Dan saya akan fokus pada bagaimana cara memilihnya saja. Atau bagaimana cara menggunakan aplikasi agar kita bisa memilih jualan-jualan yang bagus. Terutama jangan sampai terkena ke jualan-jualan predatory, fake, ataupun hijack jurnal. Nah mungkin penerbit-penerbit yang populer sudah diketahui ya. Adalsevier, Springer, Biomet, ataupun Nature, dan lain-lainnya. Ini terakhir dari saya. Yaitu terkait dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi. Ini beberapa sudah saya share ya di forum-forum juga. Ada tiga yang bisa digunakan oleh Bapak-Ibu semuanya. Atau rekan-rekan semuanya. Ketika artikelnya sudah siap. Atau abstractnya sudah siap itu bisa digunakan. Yang pertama itu jurnalkuide.com. Nanti saya coba jelaskan kelebihannya. Yang kedua ada Alsevier, jurnal Finder. Yang ketiga ada Springer, jurnal Sagistar. Dua publisher Alsevier sama Springer ini memang apa ya. Kalau saya sendiri favorit ya. Mereka swasta tapi prestige gitu. Jadi kalau kita punya artikel. Kalau nembus ke Nature agak susah ya. Saya juga nggak bisa nembus ke Nature. Tapi kalau Alsevier, Springer, hampir semua dari kita pasti bisa menembus ke jurnal. Dua jurnal tersebut. Untuk jurnalguide.com ini sangat mudah. Yaitu hanya submit judulnya saja sama juga abstractnya ya. Itu nanti hasilnya seperti ini. Nah kalau dapat hasilnya seperti ini, itu apa sih yang digunakan? Yang digunakan adalah yang pertama itu adalah match-nya ya. Kita atau match score juga boleh lah. Yang paling tinggi yang mana itu berarti artikel kita itu banyak kemiripan di jurnal-jurnal tersebut. Biasanya saya itu memilih yang speed ya atau waktu ya. Waktu publikasinya itu yang ada. Sehingga kita bisa tahu selesainya kapan. Yang kedua adalah open access sama tidak ya. Ini terkait dengan bayar dan tidak ya. Kalau open access yes, itu berarti kita nanti bayar. Kalau open access no, berarti kita gratis nanti. Jadi itu salah satu pilihannya. Kalau imperfector tergantung dari pilihannya masing-masing ya. Boleh yang ke imperfector tinggi atau imperfector rendah. Yang kedua yaitu jurnal finder. Ini bermanfaat sekali. Silahkan dicoba nanti jurnal finder dari Elsevier ini. Itu kenapa? Karena bukan hanya terkait dengan nama jurnalnya ya. Tapi kita bisa tahu acceptance rate yang tinggi di Elsevier ini. Jadi ada beberapa jurnal yang memang Elsevier itu masih membutuhkan ya. Masih membutuhkan banyak sekali paper ya. Jadi acceptance rate-nya tinggi sekali. Jadi ada jurnal yang membutuhkan hanya 10%, ada yang 15%. Kalau kita dapat yang 90% ke atas, itu sangat beruntung sebenarnya. Kita bisa cari-cari jurnal yang punya acceptance rate tinggi tersebut. Saya menggunakan Elsevier Journal Finder ini biasanya terkait dengan acceptance rate ini. Mana sih Elsevier yang masih kira-kira butuh banyak paper. Tidak banyak menolak. Dan waktu publikasinya itu tidak terlalu lama. Ini estimasi ya dari first time decision-nya. Jadi kita tidak di-PHP lah sama publisher kalau menggunakan publisher seperti ini. Yang terakhir adalah jurnal suggester ya dari Springer. Sama juga ya, hanya masukkan title sama itunya. Dan di sini ada lebih sederhana sebenarnya daripada punya Elsevier. Cuman acceptance rate-nya akan rendah-rendah kalau Springer itu. Elsevier masih banyak yang di atas 90%. Saya belum menemukan di Springer yang di atas 90%. Tapi oke lah kalau mendekati 30% kita bisa pakai. Dan yang perlu kita fahami adalah terkait dengan first decision-nya. Rata-rata kapan. Itu bisa kita jadikan patokan. Sehingga ketika kita submit, kok nggak dapat-dapat respon ya sudah 16 hari. Kita coba email ke editornya. Itu yang menjadi patokan ketika kita dalam publikasi. Oke kayaknya sudah 30 menit. Nicole sudah join belum ya? Jadi untuk proses publikasi ini sebenarnya tidak ada, no shortcut ya di jalur sukses ya. Baik itu untuk studi S1, S2, S3, ataupun untuk publikasi. Semuanya pasti perlu proses. Yang saya ingin tekankan terakhir adalah rejected ya. Atau ditolak oleh jurnal itu sebenarnya hal yang normal ya. Para guru besar, profesor, publikasi yang sudah banyak sekali itu sering sekali di reject oleh jurnal-jurnal. Tapi jurnal-jurnal top ya. Jadi tidak perlu ragu ketika kita di reject, terus stress atau apa gitu. Masih ada banyak jurnal yang lain yang bisa menerima. Di klinik jurnal sendiri itu biasanya melewati 3-5 ya. Ada yang 10 kali juga seri rejected gitu. Jadi proses seri rejected memang harus kita lewati dan biasanya ada improvement ya dari komentar dari editor ataupun dari reviewer yang harus kita perbaiki gitu. Yang jelas artikel kita akan semakin baik gitu. Nah mungkin yang harus diwaspada ya terkait dengan waktu ya. Karena waktu itu memang tuntutan kita yang harus kita selesaikan dengan segera. Mungkin itu dari saya, Bukonita. Coba disapa Miss Nicole kalau sudah join. Kalau belum join saya bantu hubungi. Sudah Mas Didi sudah join. Terima kasih Mas Didi. Materinya sangat bermanfaat dan informatif sekali ya. Bahwa sebenarnya sangat penting untuk kita menseleksi jurnal-jurnal yang tergolong predator ataupun yang tidak sebelum kita submit ke sebuah jurnal gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah terjebak itu nanti akan sangat merugikan kita sendiri dan tidak akan diakui ketika di proses didikti maupun untuk jepatan, untuk kenaikan pangkat seperti itu. Baik Bapak-Ibu, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan namun nanti pertanyaannya ketika sesi dua selesai ya. Jadi nanti pertanyaannya akan kita, kita akan ada Q&A di satu jam terakhir. Nanti selanjutnya, ini nanti akan dilanjutkan oleh Miss Nicole. Okay, good afternoon, Miss Nicole. Okay, hello everyone. Thank you. It's a pleasure to see you all virtually though. Thank you so much, Didik. I was reading those slides. They were really, very interesting. Thank you for sharing such credible information. So, I'll start by sharing my screen. Okay. Okay. I hope it is visible to all. So, I'll start the presentation. Wait. Before you start the presentation, can I introduce you? Please, go ahead. Brief profile. Okay, ladies and gentlemen, Miss Nicole Aria is now active as an Inago Strategic Alliances Division, USA. And she has a master's in international business and has total 12 years of experience in international business and seven years in research publishing industry. With an aim to enhance the impact of ASEAN research in international academy, Inago is proud to introduce a brief presentation on how we can work together to simplify our publication journey. So, Miss Nicole Aria today will deliver a presentation about how to get published in top journals, a journey with Inago. So, please welcome Miss Nicole Aria. The floor is yours. Thank you. Thank you for the humble introduction. So, everybody, thank you so much for being here together. And I hope you guys are safe and sound. I understand you must have taken your vaccines because that's the only way out from this pandemic. Anyway, so I'm here in collaboration with clinic journals and I'm here to address the most prominent question in the researcher's life journey that is how to get published in top tier journals, a journey with Inago. how we can simplify your journey, how we can help you to get published in international journals. Before I dive into details, allow me to share a certain research ecosystem on which, on the basis of which the research progresses and goes from generation to generation. So, the research ecosystem is on the slide. At the epicenter of it lies the researcher. their role is to share the unaltered finding with the world overall, the scholarly world. Then comes the university and the research institution. Their role is to provide the infrastructure facility for the researchers to conduct the research. And then comes the funders and the policymakers, be it private or public. Their role is to provide the circulation of finances so that the research can thrive. Finally, the libraries, their role is to provide the quality peer-reviewed articles or research for researchers to further review their site in their research article. And then comes the publishers. We all must agree to the fact that publishers should follow a knowledge-sharing approach rather than profit-making approach. So, in the ideal world, this is the research ecosystem. Now, before we dive into details, publication paradigm of Indonesia. Indonesia ranks at fifth position amongst 33 Asia nations when it comes to overall research output. Remarkable over here is that in the year 2016, Indonesia was not ranking at the fifth position. It is advancing by every year and it is leading from the countries like Singapore, Malaysia, whose research and infrastructure is, you know, considerably better. Now, Indonesia has made 80-fold increase in the research output production in comparison to the year 1996. Remarkable over here is to say that more than 50% of the research being produced in Indonesia is getting published in open-access journals. That will certainly help Indonesian articles to get cited internationally and make it smart. The most researched field in Indonesia is engineering without a doubt, but neurosciences research, although less, but is getting most citations across the world. That is something for the neurosciences based research to share about. Now, in this particular slide, our team has tried to share the best practices when it comes to research journey overall. First and foremost step is to coming up with the novel research idea that can advance the existing literature, making a robust study design around your research idea with the help of your principal advisor, avoiding any unethical practices, especially if your research involves living form, do take due permissions, which is required for your research to be conducted. Then comes the step of journal selection. Make sure that the journal that you have selected is indexed in the reputable databases, which is recognized by your institution as well as the government so that you can get the deserving recognition for the publication that you are going to do. Making sure that the aims and scope of your research matches with the journal's aims and scope so that they are targeting the same audience as your research is targeting. And finally, avoiding predatory journals at all costs. I will share a few insights on that particular fact later on. The good trick, the good tip over here could be citing the same, you know, targeting the same journal that you are citing in your research. That means that yes, this particular journal is publishing in the same topic where you are going to, which you are targeting eventually. And then comes the manuscript after. Once you have a journal guidelines in place, once you have the topic in place, start writing your research article and keep the formatting guidelines in your mind so that from the very start, you are following journals, guidelines, instruction, and it shouldn't be cumbersome at the end because it becomes a lot of work at the end. Avoid plagiarism. I will again share a few insights on that particular fact in the later part of my slide. And pay attention to the language and grammar. This is something which Inago can definitely help you in with the collaboration with Clinic Journal. And then comes submitting the article. Make sure that you are providing all the supporting documents when you are submitting your article to the journal. You should have a compelling cover letter that sums your research and how it is important for the world overall. And then comes, it is sounding tempting, let's say, if you feel that you want to save time, you should submit your article to the multiple journals. But please do not practice that. Do not submit your article to multiple journals at a time because this might lead to blacklisting. So make sure you are submitting to one journal at a time. After reading all the journal instructions which are in place, then only you should submit your article. You should know what should be the timeline by which you should expect to hear back from the journal. Then comes the step which is addressing the reviewer comments. Once the peer reviewer reviews your article and shares with you certain comments, it is a tricky part addressing reviewer comments. Make sure you are starting with thanking the reviewer because this particular process, I would be happy to tell you that no peer reviewer, in fact, very less peer reviewer are being paid for the time that they are providing to your research article. So these are the ones, those who are silently contributing to your research. Make sure you are giving the explanation point twice. Be respectful and be polite while you are answering the reviewer comments. and then comes promoting your research. Yes, it has become really important to talk about your research nowadays because that's how the citations will be coming. Do make sure that you are on social media, you are tagging your co-authors while you are talking about your research. Research Gate Academy can be a common ground for worldwide researchers to share about their research idea and then comes your research institution, the research department, the LPPM department in your very own university. You can talk to them, possibly they can share your research findings or your published research article on internal platforms so that if your colleague tomorrow would like to conduct the research in the same field, should cite your article. So do not overdo it, talking about your research. Okay, so this is the role of the journals. So key pointers over here, the journals role is to communicate about the research findings, setting the intellectual standards of the society, making sure that they are helping researchers to advance in their academic careers and then the authenticity of the research should be novel, the idea should be novel. So these are the few factors that journals keep in mind while they are framing their strategy. I'm sure Didik has shared a lot of pointers on how to avoid the predatory journals. I won't be diving into details because it will be repetition, but researchers, young scientists specifically, should stay away from predatory journals. They should read what journal is depicting. There might be certain journals those who are just after money they are not there to peer review article and contribute to the research finding of yours and at the end if the article is published in predatory journal there is only one way that is requesting the journal to take down your paper so that you can publish in an authentic journal. So thinkchecksubmit.org is something where you can read about predatory publishing. this is highly criticized in a cabinet society. Next comes the plagiarism which is something that you should definitely stay away from. While you are citing the research concepts that you are referring in your article, you should always try to frame it in the language which as per your understanding you should not directly copy paste what is what the content that you are citing in your research and yes self plagiarism is also a kind of very popular plagiarism, you should definitely avoid it. Whenever you are trying to you know rework or trying to advance or trying to refer your content, your already published content in your next research, try to reframe the sentence. Otherwise the plagiarism percentage will be high. And then these are certain documents that you should definitely submit while you are submitting your article to the journal, manuscript, title, abstract, keywords, tables and figures, cover letter, a compelling cover letter will definitely appeal to the editor-in-chief or the journal editor who is advancing your research article to the peer-reviewing stage, then ethical approvals and supplementary files if any. So that's how your submission will be complete. You don't want time wasted when the journal editor has to follow up for certain missing documents. Then comes certain false practices which you should definitely stay away from, fabrication of the data. See, even the negative findings are the findings. This is how something shouldn't be done. So please do not fabricate the data, do not alter the data that you have in order to find the desirable result. Do share with the world that this is my findings, falsification of the data shouldn't be there. And plagiarism, as I said earlier, shouldn't be practiced while you're conducting your research or sharing the outcomes of the world. Now, the impact of good writing is unanswerably something which is held at a very high standard in academia, making sure that you're communicating your research in impactful writing, the acceptance percentage, universities, the research institutions, labs, what they have observed is a good write written research article is accepted without, you know, much hassle in comparison to the good research, but not very well communicated. So without a doubt, writing and communicating your research in a good way definitely will help you to secure the grants, advance your academic career and get acceptance in the journal, international journals because you are competing with the English as the first language authors at the end of the day. So make sure you're communicating and having an impactful writing to communicate your research. This is the inverted pyramid. Now I'm sharing how Inago is coming into picture and how Inago is helping you to communicate your research idea. This inverted pyramid shows your journey. Inago will be working with you to make sure that you're submitting error-free article to the journal. Then comes the peer reviewing stage which happens at the journal end. Once the reviewer comments are received, you can work with the journal at the end of the day and answer the reviewer comments. Again, Inago can work on your article and check all the changes that you have done on your research article. And then in this particular state, sometimes what happens the journals tend to say that you should go to journal B. So if you're taking a premium support provided by Inago, that is the substantive editing, Inago can reformat your article as per the journals B guidelines. So this is how I'm sharing a thought with you that yes, Inago will be working with you till the end of your publication journey until you're getting published in short. A brief introduction on Inago. We were formed in the year 2005 and we started our operations from Japan by helping the Japanese scientists to overcome the language barrier and get published in high impact factor journals. As on date, I can proudly say that we are the leaders in Japan, Korea and many other Asian nations. On the other hand side, you can see certain societies which we are a member of. So for example, COOP, that is the Committee of Publication Ethics. So what we do at Inago completely abides by the international standards of publication. Now this is the global distribution of our offices. we are headquartered at USA, we are in Canada, Colombia, Brazil, Turkey, UK, Germany, Kuwait, India, China, Russia, Korea, Japan and Taiwan. See, in the pre-pandemic days, we often used to visit, I personally used to visit Indonesia several times a year, but since the pandemic, the travel hasn't happened. So virtual means have been the way of connecting with the audience. Now, this particular slide showcases our partners. We are not only working with individual researchers, universities, but we are also working with the publishers. World-renowned publishers like Wiley, Elsevier, IEEE, TEMA, Royal Society of Chemistry are working with us. The format of the collaboration works in two ways. First is the post-acceptance, and second is the pre- submission. In the pre-submission format of collaboration, what happens is they recommend Inago services to the authors who would like to submit the article to XYZ journal, to their journal, so that at least all the incoming articles which are coming to them for peer reviewing are very well written, so that their peer reviewers do not have to spend much time in order to understand what the author is trying to communicate. Rather, they'll have an easy time, smooth time to understand your research message. Then comes the post-acceptance stage. In the post-acceptance stage, what they do is the publishers share already accepted articles to Inago to make sure that they are meeting certain international standards of publication and the journal quality is overall enhanced. This type of collaboration is with several world-renowned publishers. The recent addition to the list was Oxford University Press. So as you can understand that we are working on the both sides of the table. We are working with the publishers and we are working with the researchers over the past 16 years. So we understand the expectations and the challenges of both the parties and we are trying to bridge that particular gap. That's why I wanted to tell you that how we work with the publishers. In the middle section, you can see certain organizations. Those are not directly conducting research, but they are definitely understanding that Inago is bringing on board years of experience of helping the author community and that's the reason they're recommending Inago services to their members. Such organizations are QS, the ranking, university ranking organization, and COORA, that is the National Council of University Research Administrators, headquartered at USA. IFCU, that is the International Federation of Catholic University, headquartered in France. ASCUN, that is the Association of Colombian Universities, and finally GMED. So all these organizations, they understand, Inago is bringing on board years of experience. Okay. So now what we do can be categorized into three categories. First is the scientific editing and formatting service that we provide. The second is the author education initiatives that we take. And finally, the extended support. I'll dive into details in the later part of my slide. The first particular service that we provide is the language editing service, which takes care of the language and grammar. So let's say if the author is confused about, you know, whether the content is making sense or I am confident about the research message, I just want a brief language and grammar check. They can go for this particular service, which is priced at 0.035 per word. That is $35, 4,000 words. Then comes the copy editing service, which entails of two editors. First being the subject meta export and second by being the language export. This two-time check will ensure that the quality, which is finally going to the journalist flawless in nature, then the journal formatting will be taken care of by Inago. If you have a journal in mind, you can communicate to us and also we'll be providing you the certificate that, yes, this paper has been thoroughly checked by the teams of professionals. That is a certificate of editing. Now, the most premium service that, as I said, is the substantive editing. Now, in this case, what happens? We cover all the feature of language check and copy editing. Something which is coming extra on board is the logical flow. So the subject meta export will read through your paper and will try to make sense out of it so that the logical flow of the paper should go in a particular method, step one, step two, step three, and accordingly, the results are attained. This is the flow that the article should follow. The overall presentation is enhanced. The content enhancement is done accordingly. The compelling part of your paper, that is the cover letter, as I said in the earlier slides, will be provided by Inago under substantive editing, the edit unlimited feature, which I told you about, that Inago support will be there with you even after your article has been reviewed by the journal, is taken care of at substantive editing. This is the brief comparison. So as you can see, the support in substantive editing is provided even post the peer reviewing stage as well, which is applicable for 365 days. That is the one year. Now we have recently launched our thesis editing as well, understanding the students' requirement. We had received a lot of requests from the students' community as well. So this is something that you can definitely explore. It will take care of the large document at economical price. We do have journal selection, plagiarism check through authenticate, pre- submission peer review, manuscript submission assistance, if the author would like to take the extended support, and something which is completely free of cost and is our way of giving back to the scholarly community is Inago webinars. Through the Clinic Journals website, I'll showcase how you can reach out to us and attend these webinars so that you can advance your academic career by learning more, which is prominent in the academic society. How we have been maintaining the quality over the years because we perform audits on a monthly basis, we take care of each and every article that we deliver, we should always ask the author about the feedback of the work done so that even if they are, you know, commenting on certain sections or our method of working, we can incorporate those changes in our entire structure and we are improving consistently for our authors. Because of this, we have maintained the quality satisfaction ratio of 99.4%. Our repeat client ratio falls between 77 to 85%. Now, the team that has made this quality possible are without a doubt, our editors. They are the native English speakers. They are the peer reviewers for many reputed journals. They are themselves published authors. Their average on English editing experience is 19.4 years. So these are the professionals, those who will be putting their experience forward and helping you get published. How INAGO is different from rest of the offering. I'm sure there are several other offerings which claim to provide you the quality service, but how INAGO stands out of the crowd is specialized subject area matching. So let me take an example. Let's say your article is in the field of medicine. The subject is dentistry. For the specialization is oral dentistry. INAGO will make sure that the expert from the oral dentistry background should work on the paper because they are the ones, those who understand the terminologies that you have used in your manuscript and each and every change that they are bringing in is constructive to your research idea. Then comes the two editor system. As I said, your article will be checked twice. First by the subject made export and second by the language export. and the edit unlimited feature. This is the feature that ensures that is applicable on the substantive editing. It ensures that you can have multiple rounds of checks with INAGO to improve the quality of the article even after the reviewing stage. And then the INAGO promise. This is something that we are standing with you till the very end. This is something that ensures we are taking 100% guarantee on the language front. Even after being worked by INAGO, if journal happens to comment on the language, we will rework on it till the time the journal is satisfied. And this is what INAGO promise is all about. Now, as I told you earlier about the webinars that we conduct free of course for the authors, INAGO Academy is the one that works on the content and ensures that they are sharing a knowledgeable content with the authors that will definitely help them in their careers. So do check out their website. It's very interesting. Now, this is the small video that I'd like you to watch. I hope it is audible to all. Do you have a research paper? Want to publish it in an international journal and be famous? But are you worried about journal rejection? Don't be. INAGO's author services are designed to make your paper publication ready. Our mission is author first, quality first. Nothing else matters more to us. We offer two levels of editing to address all academic writing and publishing needs of researchers. Our copy editing service makes your paper meet all journal requirements for grammar, formatting, technical accuracy, style, and consistency. Papers submitted to this service are returned free from all such errors. But if you want a lot more than this, our substantive editing service is exactly what you need. Wondering what more does it offer? It improves the logical flow and structure of your paper. It enhances the content to fix any gaps that may exist in the paper. You also get rejection shield, which means we edit your paper even after you receive your journal's feedback. We edit responses to reviewer queries, write a cover letter, and edit content added by you. In short, we offer you complete peace of mind. No matter what service you choose, remember the Inago promise. We promise you that your manuscript will never be rejected because of language. Need more? Wait, we've just gotten started. You need re-editing. No problem. Our Edit Unlimited support offers free editing unlimited number of times till you're satisfied. You have questions for our editors? Bring them on. We won't charge you a penny. You need a cover letter too? Why not? We'll make one that will make your research shine. You need a certificate as proof of editing. You'll have it in your inbox. The result of all of this, publication success. So this is something that we would like you all to achieve, publication success, and Inago can work with you to achieve that the same. Now, this is the website that I was referring to where all the discounts are applicable, www.inago.com slash clinic journal, where the webinars are available free of cost for the authors. So do check out this website and let us know what you think. and that's all from my end. I hope that everyone is safe and sound. Take care of yourself. Thank you so much. Over to you, Koneta. Thank you, Ms. Nicole Aria, for the informative and for the informative and interesting presentation. So you explained a lot about the publication process, but now I will ask to you about how, when did Inago first, as a first collaboration in an institution in Indonesia? Well, to be really precise with you, we started working for the countries back in the year 2016. And we signed up first in Indonesia was the year 2017. So over the past several years, we have partnered with 20 to 25 different universities all across Indonesia. All across Indonesia. Oh, it's very good. Okay. Now we will start the Q&A session. I have a question to the Miss, to Ms. Nicole, this from Mr. Sunda Sunday or Sunda, is it all? Well, Inago helped the author to make a qualified paper with a less price and any quarantine if the paper will be published on a reputable journal. Okay. So I'd like to take this question. See, the thing is, we are not guaranteeing publication. If somebody even in the industry is guaranteeing your publication, they are unethical in nature. Guaranteeing publication is not ethical at all. What we are trying to say is, we are guaranteeing the part where the language comes. We are saying that even after, once the Inago has worked on the paper, the research message will be quite clear. While the research will definitely lie in your hands. If your research idea is impactful, it is advancing in the existing literature, we can make the writing impactful. We can make the communication smooth so that it is well understood by the journal editors and the editor-in-chief of the particular journal. At this particular point, I'd like to share certain statistics as well. The institutions that we are working with, when we conduct the survey at the end of the year, they say that they have observed about the increase in the overall publication of their institution. That is the lowering down of the rejection rate by 30 to 40%, which is a significant number. Okay, thank you. So the qualified paper with the last price, I think we can use the price with the special price. because the collaboration between Enago and Clinic Journal has offered the discount or the economic price. I think the author can use that instead. So the next question maybe from Ms. Enda, can you show the example of thesis or journal manuscript before and after which using Enago service? is maybe the improvement after the Enago? I won't be readily having the example as such, but there is a website of ours that is www.enago.com. You can go through it and see the different levels of editing has a different level of intervention. See, for example, the substantive editing, which is the premium most service will have the highest intervention while the proofreading will have less intervention. So there will be a lot of change which will be dependent on the base of the manuscript. So let's say if the manuscript is already well written, the number of interventions done will be comparatively less in comparison to the manuscript which requires, you know, better working. That's my point. I hope I have answered the question. Okay. Okay, thank you. So the clear, the point is after the manuscript is edited by Enago, there is so much improvement and then it has so much polished and it can be suitable to submit it to reputable journals, right? Well, I, why I don't have the example really available with me is because we do not have the access to researchers' data. So researchers' data is something which is maintained at a very high security. So all the information that comes from the researcher goes into the system where we do not have access to. Only the editors can work on the system and, you know, we cannot access that particular information. So this is the reason I don't have the example really available with me, but you do get, you can definitely look into the website to see the change. Yeah, I understand. Thank you, Ms. Nicole. So we can move to Q&A with Bahasa. Are you okay? So there are questions in questions box, especially to the speaker, the first speaker. Yeah. Sorry, I want to discuss a little bit with Ms. Nicole. Okay, okay. So Ms. Nicole, Indonesian article is related to unique that not only the language editing is required, but also many articles from Indonesian author it's been low quality because of the writing style and also the substantive is very low. So that's the problem that we have we have to face in Indonesia. Not only language. So the substantive and also writing style need improvement. So maybe later we have to provide the education related to how to write better. Not only it's a good idea to improve the human resource in Indonesia how to write better. Writing style as a reputable journal is quite different. I agree to what you're saying, Dedeck, but there is certainly educational angle to what we are doing because each and every change that we do in the research article of the author is followed by proper explanation that why we are doing this particular change. That is the educational process. so let's say the author is using Inago services once, twice, and the third time maybe the author has the confidence that okay I will be submitting my article without the editing service or maybe I will take a level down service. yes that's the educational process which I'm referring to that each and every change that we do is followed by the proper explanation they can read and learn. I agree with that so that that was important not only service but how we can improve the human resource in Indonesia. Okay thank you. How about the question Miss Conita okay I will start to read the questions in the chat box. do you understand the Indonesian language Nicole? Only selamat pagi and makasih pertanyaan dari Ibu Yanti Sulistiawati untuk Pak Didi apa ya ini tapi kan prioritas yang pertanya duluan nanti mungkin 30 menit terakhir kita yang langsung raise hands saja untuk yang pertama Ibu Yanti Sulistiawati apa bisa di blacklist kalau ternyata tidak sengaja masuk jurnal predator ini maksudnya di blacklist artikelnya enggak jadi kemungkinan itu dia di blacklist oleh dikti atau apa kurang tahu ya tapi sebenarnya tidak ada blacklist dari jurnal lain ataupun dari dikti kalau kita publish di jurnal predator mungkin tidak bisa dipakai saja atau nama kita citra reputasi reputasi dengan blacklist itu beda sebenarnya jadi kalau misalnya ibunya yang tanya ingin diskusi langsung bolehlah kita coba poinnya dimana yang dibahas terkait mungkin mungkin ibu bisa raise hand atau unmute dan langsung bertanyakan atau mungkin sudah live ada lagi konita oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pak sundai si terus apa dasar predatory jurnal sehingga disebut predator dan dari belis pun tidak menunjukkan itu jurnal predator dan apakah indikator yang pasti semua jurnal itu apa indikator yang pasti bahwa semua jurnal itu dinyatakan predator oke pertanyaan terakhir dulu indikator yang pasti sebenarnya adalah satu adalah tidak ada proses review itu indikator yang sudah pasti dan tadi juga dijelaskan deskripsinya oleh Miss Nicole apa itu predatory di slide saya juga ada sebenarnya memang mereka adalah membuat sistem open access dengan autor berbayar tapi tidak ada proses garansi kualitas atau proses review itu sebenarnya yang utama dan istilah predator itu sebenarnya hanya dipakai ketika jurnal tersebut itu masuk ke belis itu awalnya jadi memang semua mengatakan bahwa ini predator apa tidak cek dulu di belis ada apa tidak sampai saat ini website masih aktif jadi bisa dipastikan bersama-sama mana yang predator apa tidak tapi seiring berjalannya waktu itu tidak selalu bahwa jurnal-jurnal predator yang ada di belis tersebut hanya itu saja ada banyak jurnal yang tidak ada di belis tapi dia itu menggunakan skema predatory dengan catatan dia tidak ada proses review LOE-nya cepat sekali cepat dan matian karena ditawarkan garansi jadi silahkan di jurnal ini garansi LOE dalam waktu satu bulan jadi misnikol ketika ditanya apakah ada garansi diterbitkan di jurnal-jurnal reputasi yang dibantu oleh Enago misnikol juga pasti akan menjawab saya 100% tidak akan ada garansi jadi itu semua yang menentukan adalah tim editornya dan review bahkan editor sendiri pun tidak bisa mengatakan bahwa ini pasti diterima jadi editornya itu pun harus di judge oleh reviewernya siapa yang mereview sehingga bukti review itu pasti harus ada ketika editor hanya mengirimkan LOE tanpa ada proses review itu jadinya bermasalah juga itu yang harus dipahami terkait dengan predatory terima kasih terima kasih Pak Didi jawabannya ini ada yang sudah raise hand mungkin kita bisa mempersilahkan dulu berserta yang ingin bertanya silahkan langsung tanya ke saya ke Nicole juga boleh bebas terima kasih jadi saya mau tanya untuk boleh saya screen share untuk saya mau bertanya tentang vanity press saya dapat email dari intah open itu itu yang propose kita untuk membuat satu chapter untuk buku itu termasuk vanity press atau bukan ya sama pertanyaan lain lagi itu yang extended service dari Enago itu ada pre-submission pre-review jadi maksudnya sebelum kita submit manuskrip kita nanti akan boleh kita minta di-review dulu sama yang expertnya atau itu gimana ya ada ini tambahan ini apa enggak ya ada tambahan kan kalau yang proofread biasa kan cuma language editing aja kalau ini kan misalnya minta pre-submission pre-review gimana ya ada tambahan harga atau enggak terima kasih bagaimana mereka menawarkan proses penerbitan buku tapi harus bayar mahal kalau misalnya gratis enggak ada masalah jadi kalau misalnya ditawarkan ibu tidak lanjut publikasinya gratis silahkan dilanjutkan karena hanya publikasi buku tapi kalau misalnya ibu nanti harus bayar sekian ribu dolar dan mereka tidak memberikan layanan apa-apa tidak memberikan layanan perbaikan kualitas tidak ada editing tidak dibaca ulang atau tidak ada proofreading dan harus bayar ribuan dolar sebaiknya dihindari jadi kalau buku tidak se-fatal publikasi jurnal panitipas itu sebenarnya tidak se-fatal publikasi jurnal justru eksposur yang diinginkan oleh autor dan bisa tersebar kemana-mana kalau jurnal itu reputasinya beda dengan menulis buku jadi kalau pertimbangan saya adalah terkait dengan scam uang saja kalau uangnya tidak keluar ke sana ya manfaatkan kita bisa bisa mendapatkan eksposur lebih tapi kalau misalnya apa namanya kita harus bayar ribuan dolar ya tolong mohon dihindari itu pendapat pribadi saya terima kasih silahkan dilanjutkan ke Miss Nicole konita Miss Nicole there is a question for you Miss Wata Prihatsari there is there is a step called pre-submission review so what Miss Fata Prihatsari asked is there any review before our manuscript is submitted to the journal so that particular service which Miss Fata is asking about pre-submission peer review it's a constructive criticism of the manuscript before it goes to the final peer review stage so if in case you are availing that particular service our exports will be identifying the gaps in your research message and will be highlighting it to you which is a separate service from you know that of normal editing you have to take it you know pay it extra so that our experts could intervene and identify the gaps according to the journal that you have selected and how you can make it more compatible with the target journal so that's the entire you know that's what service contains so it I think it's similar with the in clinical we have QC quality control step so we have QC to do the pre-submission review to the selected journals and we try to review how the journal how what 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 is the gaps of the manuscript that can be filled by the author and then it can be suitable to submitted to the selected journals like that's a good thank you i think so ibu fatha apakah sudah pahami apa jawaban dari miss nicole dan pak didik silahkan bu baik jadi the submission review itu seperti di klinik jurnal asistensi dari awal begitu ya jadi sesuai dengan jawaban miss nicole tadi bahwa pre-submission review itu adalah bagaimana manuskrip itu di review sebelum disubmit ke jurnal yang akan dipilih akan disubmit jurnal yang ditarget jadi bagaimana nantinya meminimalkan proses komentar meminimalkan komentar dari editor karena sudah sebelumnya sudah direview oleh lembaga NACO jadi mirip seperti kalau di klinik jurnal seperti QC nya bisa lewat klinik jurnal apa enggak bisa kalau di kami ada yang jelas di kami ada di NACO pun juga ada tergantung nanti bubata memilih yang mana berdasarkan opong terima kasih apakah sudah dipahami bubata prihat sari baik terima kasih infonya baik terima kasih saya mau tanya bisa silahkan riset dulu Pak Rudy oke Pak Rudy silahkan Mbak ya mungkin Pak Didi kali ya lebih tepatnya Pak Didi Puntan saya mau tanya saya sempat submit ya ke Skopus ya jurnalnya transportation di gitu ya disana disampaikan bahwa ini terhitung cukup baik tapi sayang tidak masuk dalam skop kami gitu kan misalnya dia tidak menghandle untuk maritim transportation kalau anda kurang lebih kalau anda berkenan kami bisa bantu salurkan carikan yang terindeks Skopus biasanya dari kami itu kurang lebih 60% kelima kalau anda setuju klik tombol transfer manager begitu ya terus saya oke klik begitu terus besoknya saya nggak sengaja lihat muncul di SSRN ini banyak yang saya udah tanya ke beberapa banyak yang belum tahu tentang SSRN gitu kan saya udah ikut berapa kali forum kayak gini banyak yang belum tahu nah pertanyaan saya adalah kenapa itu otomatis ya dan ditulis disitu kalau anda mau menghapus dari SSRN ini harap dipertimbangkan karena kehadiran artikel saya di SSRN itu atas pertunjuan anda melalui transport manager transportation bi tadi ya jurnal tadi gitu kan kedua apakah SSRN itu termasuk jurnal juga kalau ada tulisan memang elektron jurnal tapi ada juga dosen-dosen yang bilang itu bukan jurnal bahkan semacam research atau apa begitu kan terus ketiga begitu saya lihat di google gitu saya buka saya belum terafiliat gitu ya di SSRN memang saya enggak lakukan apapun begitu kan saya buka detail anda bisa tadi anda bisa tampilkan hanya abstraknya atau keseluruhan tapi juga pertimbangan bahwa anda sudah setuju untuk ditampilkan disini mohon petunjuknya pencerahannya Pak Riddy terima kasih oke terima kasih banyak Pak Rudy ini jawaban saya jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu rekan-rekan yang bersedia untuk sharing juga jadi kita bebas ya jadi bukan hanya dari pihak kami sebagai pemateri atau sebagai penyelenggara yang akan menjawab gitu jadi terkait dengan pertanyaan Pak Rudy itu sekarang banyak Pak sebenarnya dialihkan ke jurnal lain tanpa auto memproses sendiri jadi yang saya tahu yang paling populer saat itu adalah punyanya Springer Desk ya jadi Springer itu punya platform juga sama seperti itu kita submit ke satu jurnal nanti kalau reject kita gak perlu submit ulang mereka tinggal mentransfer aja gitu jadi atau bisa juga kita tidak perlu me-layout ulang gitu jadi kalau dulu kan kita hancur repot-repot me-layout ulang submit ke A ganti lagi submit ke B ganti layout lagi nah itu sekarang sistemnya dipublis dan itu biasanya sudah sinkron kalau jurnal A menolak jurnal yang lain bisa menerima yang penting skopnya sesuai gak perlu lewat ulang itu biasanya terjadi dan itu normal atau maksudnya bukan sesuatu yang buruk kalau menurut saya justru memudahkan autor pertanyaan kedua adalah terkait dengan SSRN SSRN itu saya cek itu adalah kayak library jadi mungkin itu jaringan network untuk social science saya kurang tahu Bapak bidangnya Bapak jadi kalau di forum-forum akademik itu tidak dikatakan suatu predator atau tidak suatu yang buruk sebenarnya gak ada masalah Bapak ditransfer ke sana ataupun artikel atau abstraknya di sana yang jelas sebelum artikel Bapak dipublikasikan itu semuanya itu masih milik Bapak sebelum ada copyright transfer agreement jadi artikel itu tetap di Bapak jadi Bapak bisa menarik itu semuanya hak Bapak jadi kalau misalnya ada masalah publikasi dan melanggar hak cipta itu bisa dilaporkan gak ada masalah jadi kalau bahkan ketika artikel Bapak sudah publis Bapak ingin menarik saya gak setuju ini saya saya berubah pikiran jadi karena ada kesalahan data Bapak bisa tarik juga bisa retrak juga jadi intinya adalah mau dipindah kemana selama jumlahnya itu bagus itu sebenarnya gak masalah mengundangkan Bapak kalau misalnya suatu saat tidak sesuai tidak sesuai dengan harapan Bapak silahkan ditarik kapanpun karena paper itu adalah hak Bapak tidak dialihkan ke pemiliknya jurnal itu mungkin jawaban dari saya terima kasih terima kasih Pak boleh tambah lagi pertanyaan jadi 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 karena tadi Bapak sampaikan bahwa hak memang saya juga ada dengar masih hak saya kalau misalnya nanti saya bikin misalnya termasuk plagiasi gak karena kemiripannya sama begitu dengan dengan misalnya saya bikin disertasi begitu kan atau bikin judulnya yang mirip begitulah apakah bisa disebut plagiasi gak gitu padahal kasus yang dulu kan pernah ada itu satu Pak kedua disitu disampaikan SSRN adalah di bawah daripada naungan Elsevier dan ditulis disitu terindeks skopus begitu kan tapi saya lihat di skopus atau saya gak tahu cara melihat bahwa itu terindeks jurnalnya banyak Pak jadi SSRN itu jurnalnya ada ratusan miniatur ribuan lainnya gitu jadi mungkin Pak besernya banyak yang judulnya banyak terindeks skopus jadi kalau ngeceknya adalah ISSN saja jadi cek ISSNnya yang mana baru bisa detail di cek di SRNnya ada Pak tapi untuk menjawab apakah itu terindeks skopus atau enggak bagaimana caranya ISSN jadi setiap jurnal itu punya ISSN jadi itu yang harus kita cek ada di skopusnya plagiasi gak ya Pak oh iya Pak plagiasi tadi kalau Bapak itu tulis di disertasi ataupun di tesis atau yang lainnya itu gak ada masalah ya publikasi jadi kecuali Bapak publikasi ulang di jurnal lain jadi itu baru self-plagiarisme oh siap jadi takut dulu baru pindah kalau mau pindah kalau misalnya Bapak publikasi sudah dipublikasikan di jurnal terus ditulis disertasi gak ada masalah bahkan di disertasi itu kita tulis di jurnal kan gak ada masalah oh baik itu termasuk jurnal atau bukan sih Pak SRN masih ada jadi masuk ke apa namanya ini saya cek itu dia punya 65 bidang keilmuan ya jadi termasuk grup publikasi grup lah gitu jadi bukan nama jurnal SSRN itu jadi nama publikasi boleh disebut elektronik jurnal juga Pak memang elektronik jurnal tapi istilahnya itu dia menaungi banyak sekali jurnal gitu Pak terima kasih banyak Pak sama-sama terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya selanjutnya ini ada yang resen juga dari Pak Rama silahkan Pak Rama is Nicole still here oh enggak Pak mas Nicole izin karena bayinya tadi bayinya saya coba ngecek di ini terima kasih Bu Konita dan Pak Didi atas waktunya sudah mengadakan kegiatan ini ya menarik cuman ini saya coba lihat di web Enago kemarin itu saya ikut saya ikut kegiatannya ACS itu ada namanya ACS on campus itu dia bikin kayak webinar-webinar atau apa mungkin enggak tahu kedepannya saya juga ngecek di Enago itu kok enggak ini ya mereka hanya editing substantive editing copy editing dan sebagainya kayak jasa untuk memperbaiki paper seperti American Journal Expert workshopnya Elsevier cuman saya penasaran bisa enggak sih kita kayak klinik jurnal kan sudah punya kerjasama kita ekspansi kerjasamanya itu ngadakan kayak kelas-kelas workshop gitu Pak Didi bikin abstrak berapa hari gitu ya mereka kan pasti punya ekspor-ekspor di bidang bidang bikin kelas satu minggu atau dua minggu seperti yang diadakan in bio itu tapi kita kerja bareng sama Enago pematerinya dari orang-orang Enago gitu buat apa kayak bikin introduction gitu lah yang satu satu minggu atau dua minggu dibikin kelas kurikulum gitu mungkin ada yang minat Bapak Ibu dosen disini atau rekan-rekan peserta jadi bikin abstrak bikin table of content abstrak graphical abstrak itu mungkin satu minggu dua minggu gitu dengan pemateri siapa tapi kerjasama sama Enago bagus sekali itu Pak Cuman saya lihat di Enago website Enago dia gak punya kayak itu ya kayak apa Enago Akademi ya Pak Didi sudah ini kan kerjasama sama Enago Akademi juga ya itu aja coba Pak bikin kayak gitu mungkin jadi cuman ya itu side efeknya adalah karena kita membayar expert ya Bapak Ibu semuanya harus mau meluangkan waktu dan juga meluangkan biaya gitu agak-agak ini karena misalnya keringnya pasti skopus H-indeksnya lebih tinggi gitu itu kan pasti inilah kita ya tahu sendirilah gitu itu kesulangan dari saya gitu oke terima kasih banyak Pak Rama tadi sempat saya bahas dengan Nicole ya terkait dengan keunikan di Indonesia itu bukan hanya masalah bahasa tapi bagaimana sempat itu diimprove atau writing style-nya diimprove memang kita akan coba agendakan ke depan ada penulisan introduction yang bagus bagaimana termasuk make up abstract ataupun bagaimana membahas hasil research yang bagus itu kita coba buat nanti mungkin tadi saran untuk on campus jadi kita ke on campus nanti kita coba buat programnya yang jelas memang harus kita koordinasikan dan kemungkinan bisa memang pematerinya harus dari luar negeri tapi dari Indonesia saya bisa orang Indonesia suka kalau pematerian luar negeri Pak Rama lebih menarik kalau pematerian profesor dari luar negeri jadi ada kalau mau saya undang kalau terima kasih banyak terima kasih banyak sarannya Pak Rama kami coba realisasikan di Klinik Jurnal terima kasih Pak Rama dengan baik kerjaan penita ini enggak tapi bagus suka cuma saya berpikirnya agak lain jadi kita sebaiknya start itu sebelum penelitian menurut saya malah jadi sebelum penelitian itu harus punya visi utama mau disubmit ke jurnal mana karena jadi harus visioner penelitian itu and produknya itu adalah jurnal publikasi di jurnal jadi kita sebelum melakukan penelitian harus sudah tahu target jurnal ini itu meminta syarat apa saja misalkan parameternya harus berapa harus berapa banyak karena yang saya temui saat ini kalau misalkan ada autor yang ingin submit ke jurnal yang bagus tapi kontennya ini belum mencukupi ke sana jadi akhirnya direview oleh editor dan akhirnya disuruh menambah data dan itu akan take time take time banget kalau misalkan harus menambah data untuk demi bisa publish di sana jadi persiapan dari publikasi jurnal itu seharusnya adalah di sebelum melakukan penelitian itu mungkin supervisornya kan beda-beda supervisor mungkin supervisor yang bijak adalah mengarahkan bagaimana untuk ke sana ke arah sana jadi kalau pertanyaannya tadi tidak hanya polish di polishing language tapi juga substantifnya maka kita harus berpikir ke start point dulu jadi startnya harus di sebelum penelitian itu menurut jadi kalau mungkin dibikin workshop atau apa itu harus seperti bagaimana cara membuat penelitian yang baik untuk standar publikasi internasional seperti itu caranya Pak Rama bagus terima kasih ada lagi Bukunita mungkin kalau ini belum ada yang resen mungkin saya belajarkan di ada yang bertanya mengenai saya izin tanya Bukunita dari Ibu Anita saya coba memasukkan satu nama jurnal di bellis.com tapi tidak muncul di skopus.com termasuk terindeks skopus tetapi pada link yang Anda share dinyatakan predatory jurnal mohon penjelasannya link yang Anda share itu siapa link yang ini yang di cek jurnal.klinik jurnal.com yang punya klinik jurnal nanti itu aja Bu langsung kontak ke tim klinik jurnal baik ke Bukunita ke saya atau ke admin jadi biar ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses tersebut. Kemungkinan itu Ibu Anita mungkin karena kami mengupdate-nya itu bulan lalu jadi mungkin ada update list dari Bellis jadi yang dulunya masuk ke Bellis sekarang di exclude mungkin ada perbaikan sistem atau bagaimana hanya saja kami memang menyarankan langsung ke Bellis jika memang Bapak-Ibu bingung ke Bellis bisa ke website klinik jurnal untuk cek jokong Oke next questions next question saya sudah lebih saya sudah lebih satu tahun lebih belum juga dikasih kabar oleh publisher dari Pak Sudai Sitorus bagaimana langkah selanjutnya kalau sudah satu tahun itu Pak Pak Didi Oke terima kasih ini termasuk publisher yang PHP memberi harapan palsu terus jadi sering sekali memang apa namanya publisher seperti itu kalau saran saya adalah usulkan nama reviewer ya jadi author itu boleh mengusulkan nama reviewer misalnya ini saya sudah 6 bulan lebih 3 bulan lebih setahun lebih belum ada hasil ini ada nama-nama reviewer yang saya rekomendasikan agar paper saya cepat direview itu langkah yang paling tepat daripada kita langsung menarik kecuali kalau sudah menghubungi dan mengusulkan nama reviewer dan tidak ada jawaban ya jadi satu bulan dua bulan baru artikelnya ditarik dipindah ke jurnal yang lebih pasti saja tapi langkah pertama adalah silakan mengusulkan nama reviewer biasanya kesulitannya adalah mereka tidak menemukan reviewer yang mau mereview artikel Bapak Ibu itu saja apa namanya menjadi kendala di proses publikasi ya terima kasih Pak Didik selain itu mungkin saya bisa menambahkan kalau editornya slow rest itu mungkin bisa di follow up berkala gitu ya mungkin memang mereka punya load paper yang banyak lalu paper kita akhirnya tertimbun gitu jadi kalau misalkan kita tidak follow up menanyakan secara rutin itu mungkin akan tidak diproses-proses jadi saran kami Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan di klinik jurnal itu kami follow up paper sebulan sekali jadi ketika 4 bulan tidak ada kabar tidak ada respon editor maka kami akan withdraw jadi tidak sepanjang setahun dalam menunggu begitu baik Bapak Ibu silakan raise your hand jika ada yang ditanyakan ini pertanyaan dari Pak Rusli Hidayah apakah ada saran jurnal skopus untuk pendidikan atau multidiscipline yang acceptance rate-nya tinggi kalau saran saya nanti langsung menggunakan fitur tadi Pak ya yang sudah saya share di slide nanti slide juga akan di share oleh Buko Nita ke peserta ada tiga aplikasi tadi jurnalguide.com itu bisa digunakan sehingga tahu mana yang accepted-nya tinggi kalau sudah ada abstraknya sudah ada titlenya mungkin dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut kalau ingin lebih to the point coba share di grup solusi skopus akan banyak orang-orang yang share ya baik misalnya ada nggak dosen-dosen di sini yang pengalaman kemarin publish di sini atau bidang ini mungkin akan ada yang memberikan saran sesuai dengan pengalamannya masing-masing tapi kalau mau mandiri silakan menggunakan aplikasi yang sudah kami informasikan di materi hari ini terima kasih baik terima kasih dan catatan untuk website yang di share oleh Pak Didik tadi itu hanya untuk abstrak yang berbahasa Inggris ya oh iya nggak bisa karena ada karena ada beberapa author yang search in Indonesian abstrak tapi zero zero result gitu dan dia bingung jadi harus bahasa Inggris oke ada yang resen silahkan Bu Arniyati oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan baik saya akan bertanya mengenai ini hanya masih disintah kebetulan saya pernah mengirim artikel tapi tidak ada jawaban dan saya akan bertanya apakah boleh ditarik tapi tadi kan sudah dijawab Pak ini boleh dan bisa mengusulkan nama reviewer apakah bisa kita mengusulkan nama reviewer walaupun dia hanya bersintah terus maaf kan di itu di jurnalnya kan ada nama-nama reviewernya disitu tertulis apakah bisa kita langsung memilih nama-nama reviewer tersebut terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi yang pertama adalah kendala jurnal Sinta jurnal Sinta ini berarti jurnal nasional atau internasional yang ada di Indonesia nah kendalannya atau masalah saat ini adalah memang reviewernya sedikit jadi ataupun yang mau membantu review itu sedikit sehingga karena tidak ada fee-nya juga mereview itu sehingga prosesnya itu sangat lambat atau lama sekali kalau misalnya buru-buru memang sebaiknya pakai jurnal-jurnal luar negeri yang sudah terstandar memang saya akui kekurangan jurnal di negara kita adalah kita punya banyak sekali jurnal open access tapi prosesnya hampir semuanya lama baik menunggu setahun enam bulan dan lain-lain itu sudah hal yang wajar karena ya gak semuanya editor itu fokus atau reviewer itu fokus mengelola jurnalnya istilahnya gak dikelola profesional masih sebagai sampingan saja saya juga mengelola jurnal tapi juga sampingan juga sehingga bagaimana agar profesional sebenarnya kita harus hire jurnal-jurnal Bapak Ibu yang punya jurnal di instansinya itu disarankan saja untuk menggaji seseorang untuk menangani jurnal tersebut jadi itu akan lebih profesional dan autor akan terlayani dengan baik tidak menunggu sampai berbulan-bulan atau bahkan setahun lebih nah kalau yang sudah di submit boleh gak ditarik ada beberapa jurnal di Indonesia itu ketika sudah masuk review itu gak boleh ditarik ini mempermainkan editor ini sudah direview ditarik jadi lihat dulu statusnya statusnya sudah direview atau belum atau sedang review atau belum kalau misalnya belum review biasanya tidak ada masalah ditarik tapi kalau misalnya sudah direview biasanya editornya akan keberatan ya meskipun haknya autor ya tapi masih ada keberatan dari editor ini kenapa sudah direview kok ditarik alasannya kurang kuat sebenarnya terus solusinya sebenarnya tetap aja komunikasi atau korespondensi dengan editornya baik itu menanyakan kepastian dan lain-lain dan mengusulkan nama review itu boleh yang ada di websitenya ataupun di luar yang sebaiknya adalah yang di luar instansinya ibu atau yang apa namanya ya enggak satu instansi lah kalau bisa orang-orang luar negeri itu akan lebih bagus sebagai reviewer itu mungkin ibu saran dari kami terkait dengan proses publikasi yang ibu jalani terima kasih sama-sama pak makasih banyak baik sudah terjawab apakah ada lagi yang ingin menanyakan silahkan raise hand bapak ibu sudah cukup jelas kayaknya bu konita kita lanjut diskusi di grup telegram oh iya oh iya ini di chatbox juga sepertinya sudah terjawab semua oke oke kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi silahkan pak didik untuk memberikan closing statement oke terima kasih banyak bu konita jadi bapak ibu semuanya jadi untuk proses publikasi kan apa namanya berproses ya reject itu pasti selalu ada dan saran saya adalah saling membantu baik itu yang sudah berpengalaman ataupun yang belum itu saling memberikan informasi dan lebih baik lagi itu join menulis gitu atau istilahnya kolaborasi dalam menulis gitu bukan bukan kolaborasi hanya titip nama ya tapi coba di ketika ada rekan-rekan kita yang sudah berpengalaman gitu saya ikut dong misalnya dengan Pak Rama Pak Rama saya ikut ya ikut menulis ya ada topik apa gitu saya bantu ikut kontribusi baik menulisnya ataupun nanti ikut penelitiannya jadi bapak ibu yang belum ada publikasi jangan khawatir tidak harus riset sendiri saya bisa publikasi banyak sebenarnya bukan karena riset saya mandiri tapi karena saya join dengan penelitian orang saya join dengan menulis artikelnya orang sehingga saya bisa terlibat di sana sebagai ko-autor bukan berarti ada puluhan artikel itu saya yang buat sendiri jadi kita bisa join dengan orang lain jadi saran saya adalah tetap saling membantu kolaborasi dan tetap jujur ya dalam perkarya ya karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti oke terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Didik Utomo atas presentasinya dan penjelasannya seterta diskusinya pada sore hari ini mungkin memang tidak tidak semua pertanyaan akan kita bisa tidak semua pertanyaan terkait publikasi bisa kita bahas pada sore hari ini namun bapak ibu bisa join ke grup skopus di telegram solusi skopus untuk diskusi lebih lanjut baik karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir pukul 18 maka saya akhiri workshop pada sore hari ini terima kasih atas kesediaan bapak ibu mengikuti acara hari ini mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dalam kata tetap semangat dan semoga ilmu yang didapat pada sore hari ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk publikasi internasional di jurnal yang bapak ibu 7 sekian dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat semuanya terima kasih ibu wanita selamat menikmati terima kasih